Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, saya Widya Saputra. Sidang lanjutan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan atas terdakwa Muhammad Rizik Sihab masih berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Timur. Sidang hari ini merupakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Diandra Mukni langsung dari pengadilan negeri Jakarta Timur. Diandra, bagaimana jalannya sidang lanjutan Rizik Sihab siang hari ini? Baik, selamat siang Widya dan juga pemirsa. Pada siang hari ini, sidang lanjutan dari pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan kerumunan di Megamendong, Kabupaten Bogor, dan Petamburan Jakarta Pusat Dengan terdakwa Muhammad Rizik Sihab masih berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Timur Agenda sidang pada hari ini merupakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum Dan pada hari ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangannya dalam kasus Megamendong atau kerumunan Megamendong dan juga kerumunan Petamburan Di mana untuk kasus kerumunan Megamendong ini dihadirkan ada 5 orang saksi Dan juga untuk kasus kerumunan Petamburan ini sebetulnya ada 4 orang saksi yang dipanggil Di mana salah satunya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Namun beliau berhalangan hadir dan pada sidang kerumunan Petamburan ini hanya ada 2 orang saksi yang datang Yaitu adalah Kadintes DKI Jakarta, Widya Stuti dan juga Sukana atau pengkulu ataupun juga petugas KUA Tanah Abang yang saat itu bertugas Dan pada saat ini, agenda sidang pemeriksaan saksi dalam kasus Megamendong atau kerumunan Megamendong sudah selesai Dan langsung dilanjutkan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dalam kasus kerumunan di Petamburan atau perkara nomor 221 dan 222 Dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pengacara atau kuasa hukum dari Rizik Sihab, Aziz Yanwar Menyatakan bahwa pihaknya ini tidak keberatan atau menerima pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh para saksi Yang disampaikan dalam persidangan di dalam kasus kerumunan di Megamendong Dan dinilai juga pernyataan yang disampaikan oleh saksi ini tidak memberatkan Rizik Sihab Dan saat ini juga masih berlangsung persidangan atau agenda pemeriksaan saksi yang dilakukan Untuk kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat Yang merupakan ada perkara nomor 221 dengan terdakwa Muhammad Rizik Sihab Dan juga perkara nomor 222 dengan ada 5 terdakwa yang terkait dalam kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat Yaitu antara lain terdakwa Haris Ubaidillah, lalu Maman Suryadi, Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus, dan juga Muhammad Hanif Alatas Widia Ya, Dianra, bisa Anda gambarkan juga terkait pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sana? Baguidia untuk pengamanan secara katat ini terus dilakukan oleh petugas gabungan Baik dari TNI dan juga Polri sejak pagi tadi hingga siang hari ini Dimana pada hari ini diturunkan sebanyak 1.440 personil gabungan dari TNI dan Polri Yang sudah bersiaga sejak pagi tadi di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur Untuk mengamankan jalannya persidangan Selain itu sejumlah kendaraan taktis dan juga beberapa mobil watercannon juga sudah disiapkan Untuk turut mengamankan jalannya persidangan ini Dan di sekitar pengadilan negeri Jakarta Timur juga sudah dipasangkan kawat berduri Dan disini juga untuk para pengunjung yang ingin masuk ke pengadilan negeri Jakarta Timur Juga harus melalui sejumlah pengecekan secara ketat Yaitu untuk dicek satu-satu tasnya dan juga untuk melalui body checking oleh para petugas yang ada disini Dan hal ini juga sebetulnya cukup menghambat para pengunjung yang memiliki kepentingan lain Di pengadilan negeri Jakarta Timur ini Namun saat ini terpantau situasinya juga sudah kondusif dan juga sudah tidak ada antrian lagi Demikian yang dapat saya sampaikan kembali ke studio Baik, terima kasih Rekan Dian Rabukni atas informasi terkini dari sana Selamat kembali bertugas Lebih biasa demikianlah headline news pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Jus lain bisnis sesaat lagi akan hadir untuk Anda Terima kasih, sampai jumpa